Mas Priok gimana nih sebagai teman? Gak itu mah lagi ini aja, lagi apa, lagi ada giat bareng di Bandung, aku ngewakilin AA, karena waktu itu ada apa, harus syuting, aku ngewakilin, dan emang ada tiba-tiba harus riding bareng tuh sama Mas Gibran, sama Kang Emil, terus Ricis cuma kenalan sama aku, yaudah kita bareng. Gara-gara itu cuma jadi rame, gak tau. Tapi digadang-gadangin deket sama Ricis gimana sih Mas Priok? Kita deket cuma sebatas pekerjaan, mungkin ke depannya ada banyak, apa, ada banyak giat yang akan bareng juga. Mas Priok ini menanggapi soal isu percayaan Ricis nih sebagai teman dan kerabat dekat seperti apa sih, menyayangkan gak sih Mas Priok? Aku sih sering ngobrol, beberapa kali pernah ngobrol cuma mendoakan aja, cari yang terbaik, karena kan mau nyambung atau berhenti ya itu udah jadi keputusan mereka. Tapi kenalnya udah berapa lama sih Mas Priok? Kalau kenalnya udah dari dulu, waktu masih aku di, aku dulu kerja di salah satu stasiun TV, itu udah sering kerja bareng gitu, cuma kalau sekarang kan aku megang AA, jadi banyak collab juga ya kenal gitu. Sering curhat gak sih Mas Priok ke Mas Priok sendiri tentang terkait isu percayaan yang mereka nih? Enggak sih, aku pun gak enak kalau penuhin-penuhin itu. Ya kalau sempet cerita, sempet cuma gak yang panjang-panjang. Tapi Mas Priok sempet menanyakan gak sih kenapa sih Cis akhirnya begini? Gak, aku ngobrolin nanya. Mas ketika nama dirimu, Mas RR, ya Cis sempet gak mungkin ada obrolan dengan Cis atau gimana? Sempat, aku sempet ngobrol, cuma kita ketawa-taawa aja. Jadi pas setelah kita dari Bandung, besoknya tuh kita masih ada giat bareng lagi. Dua hari kemudian kita liat-liat yang artikel, liat-liat ini. Wah gila nih orang gitu sampe TikTok-an apa yang rame gitu. Sampai ya ketawa-taawa aja. Digeruduk netizen di komen? Wah gila itu ya. Sudah disangka apa, orang ketiga gak perebut apa, istri orang lah macem-macem gitu ada. Karena emang ada beberapa foto yang akunya nempel ke badan dia gitu, terus di motornya ke dia terlihat senang gitu gitu aja. Mas Priok melihat perceraian ini mungkin, Riki sendiri terlihat lebih fun atau apa, tabah apa, tegar apa gimana sih Mas Priok? Aku gak bisa menilai itu, cuma dia mencoba untuk menyibukkan diri aja sih sebenernya. Karena mungkin ya gak tau di masalah di belakangnya kita sebesar apa kan kita gak tau. Saya sering turun bareng nih untuk dukung pas waduannya, mungkin gimana mungkin untuk Riki sendiri apakah emang menghibur diri atau apa sih ke... Mungkin begitu, coba gak tau detailnya. Aku takut salah. Cuma dia saat ini lebih ke menyibukkan diri aja. Mas Priok? Setelah ini bakal jaga jarak ke Riki? Biasa aja gitu mah, aman aja. Mas Priok tadi telat awal mulai muncul, kenapa kamu didosipin sama Riki sih itu apa sih? Ya karena bareng aja, karena kerja bareng, motoran, rame, udah gitu aja. Tapi emang pernah punya hubungan atau apa? Nggak ada lah, gila. Nggak ada hubungan apa-apa selain pekerjaan udah nggak ada. Tapi merasa terganggu lah atau sebenernya? Biasa aja, aku udah biasa kayak gini. Dulu kan beri tawa, dung-dung-dung. Cuma yang bedanya dulu nyerangnya ke A, contoh lah ke keluarga, ke Rans gitu. Sekarang nyerangnya ke pribadi gitu. Sempet keselnya orang apa sih gitu. Sempet kita ladainin juga dari DM-DM gitu. Cuma nyapain juga ternyata yaudah. Tapi ada yang pengen lu ini nggak seriusin, maksudnya nge-laporin, katakan lu nyerang pribadi. Mas Prio sendiri menanggapi seperti apa sikit? Ketawa-tawa kita nggak ada, kita mbak Gigi semua ngakak-ngakak aja. Tapi Mas Prio sendiri kenal sama suaminya Riki, kenal baik atau seperti itu? Nggak, aku tuh sempet ketemu sama suaminya, tapi sempet ngeliat dong waktu kita di Madinah, kalau nggak salah. Tahun baru kemarin aku di Mekah. Tapi di komen netizen paling tajam apa sih Mas Prio baca? Ya itulah, ngerebut istri orang, rusak rumah tangga. Terus ada juga yang membahas cinta di politik lah apa lagi. Gitu ya, lapar banget.